Kompas, hari ini saya sedang berada di Institut Teknologi Sumatera. Jadi hari ini saya meliput kegiatan tes seleksi kompetensi bidang CPNS di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung yang akan diikuti sebanyak 858 peserta. Seleksi kompetensi bidang atau SKB calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung telah dimulai pagi ini pada Rabu 16 September 2020. Seleksi yang dilaksanakan di gedung laboratorium Institut Teknologi Sumatera akan digelar selama dua hari dan diikuti sebanyak 858 peserta yang akan dibagi ke dalam tiga sesi setiap harinya. PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, yurnalis mengatakan bahwa hari ini ada tiga sesi dan di setiap sesi diikuti oleh 150 peserta. Namun untuk sesi pertama ini sudah ada empat orang yang tidak hadir tanpa keterangan dan otomatis dinyatakan gugur. Yurnalis melanjutkan, peserta yang akan mengikuti tes diwajibkan menerapkan protokol kesehatan mulai dari kewajiban menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh, cuci tangan menggunakan sabun, hingga penerapan jaga jarak di dalam ruangan tes. Selain itu, setiap pergantian sesi, ruangan tes disemprot dengan cairan disinfektan. Sampai saat ini masih berjalan lancar, belum ditemukan peserta yang suhu tubuhnya melebihi 37,5 derajat. Peserta juga diperbolehkan menggunakan pelindung wajah atau face shield bersama masker sebagai perlindungan tambahan. Berdasarkan pantauan kupas tuntas di lapangan, peserta yang akan memasuki ruangan tes dilakukan pengecekan menggunakan metal detektor untuk mengetahui apakah peserta membawa barang logam maupun elektronik ke dalam ruangan. Selain itu, tim dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Badan Kepegawai Negara atau BKN ikut mengawasi pelaksanaan tes. Dari Bandar Lampung, Siti Hoyriah, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!